Assalamualaikum Sedikit cerita Pada pokokan ini papaku dirikan saat aku belum lahir ke dunia Seiring waktu dan terus berkembang Bukan hanya sekedar seni di dalamnya Tapi segalanya bagi papa Papaku akan menjaga mereka Layaknya menjaga lima waktu yang keluarga aku jalankan Han Han, papa cari-cari Ayo acaranya mau mulai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Papa sengaja mendantakan pemain-pemain ini dari Sanggarto Nama Agar kamu bisa melihat dan memahami apa itu sendiri Baik pak Tidak murah loh mendantakan orang-orang ini Makanya Kamu jangan menyenyakkan kesempatan ini Iya pak Besar harapan papa Jika kamu menjadi pengurus di Pak Depokan ini Tapi pak Han Nenda kan maunya jadi musisi pak Kan bapak tahu soal itu pak Musisi? Apa yang mau kamu bangga kan menjadi seorang musisi? Bukanlah hal yang bijak menjadikan musisi sebagai karir utama Enggak pak Han Nenda juga punya mimpi pak Di kepala Han Nenda Dede udah cukup seneng pak Nada-nada itu Ada di kepala Han Nenda pak Musik itu udah kayak Panggilan jiwa buat Han Nenda pak Sudah berapa kali kita bicaraan hal ini Kenapa kamu masih keras juga? Tidak Apa perlu? Papa tunjukkan sekali lagi agar kamu ngerti Papa kasih tau ya Mencari uang itu bukan sekedar senang-senang Biar papa jamin Kamu bisa dapet apa yang kamu mau Asalkan kamu mau ikut apa-apa kata papa Enggak pak, gak bisa gitu Han Nenda juga punya mimpi pak Gak bisa dong Han Nenda cuma nurutin apa maunya papa Kan papa Ngedukung Han Nenda dari awal Tapi sekarang gak apa pak Seharusnya sekarang Han Nenda itu sedang memetik gitar pak Mainin perkusi Kalo bukan karena omong kosong papa Tapi Han Nenda rasa Papa gak pernah ngedukung apa yang Han Nenda mau Apa yang Han Nenda mimpikan pak Papa akan salah ngedukung kamu Acara ini buktinya Oke Kalau kamu masih keras juga Biar kamu hadapi sendiri Masalah ngukir pada Papa jalan loh Nanti kamu temani papa ketemu mitra kita Akhirnya Akhirnya Aku berakhir disini Mengiringi Ibadah mereka Sudah tau begini Namun untuk apa disini Sejauh ku pikir Han Lebih baik kamu temani Sekeras ini Sekeras ini Pikirku Namun Nihil Ku temui Kemana Lagi Jalan Jalan Sejauh ku Sekeras aku paksakan Ingin keluar Dari sini Dari Dari Amban Ini Apakah salah Jika aku bertahan Jika aku bertahan di tempat Jangan lupa Jangan lupakan sholatmu ya Jangan lupa craft Jangan lupa selamat menikmati Han sedang apa kamu disini Han ketakutanmu bukanlah jalan keluar ketika kamu diambang dua pilihan pilihlah yang terbaik apapun resikonya Han mama akan terus menjadi sayap buat kamu lihat mama ambil keputusanmu sendirian jangan sampai jatuh terlalu dalam mama mendoakan yang terbaik dan mendukungmu dari sini kamu bisa kok kan mama percaya dewasa ini begitu banyak masalah yang kita dapati terlalu banyak sampai lupa dari mana untuk memulai seringnya enggan kita dapati bagaimana cara mencapai solusi namun kita tak pernah menyadari seperti apa rupanya penyelesaian yang terbaik tugas kita adalah mengambil tindakan bukan dia menunggu untuk jatuh dan terlalu dalam ambang bukan tugas kita untuk memikirkan atau bahkan menyesal di resiko di luar kendali ku putuskan untuk ruti papa jika berujung indah suatu saat nanti dapatlah kami bersyukur sudah lama ku telah menjadi korban dari sebuah kesengsaraan akan bayangku sendiri telah meragukanku dunia yang terkadang menjadi pendukungnya terlari dalam lingkaran aku benci hidup terlalu takut untuk mati